maka mudanya dipotong ini hongkong rasa kampung halaman semua serba ada selamat menikmati selamat menikmati menu hari ini bunda ajeng mau oseng-oseng tewel muda mame kita hari ini menunya adalah oseng nangka muda oseng nangka muda dicampur dengan smir ikan asin oke masukkan ikan asinnya udah mulai baunya mantep ya jadi itu kita oseng-oseng-oseng karena tadi kita narisinya udah mateng ya guys ya sebentar saja udah setelah itu masukkan nangka mudanya nangka mudanya dipotong nangka mudanya dipotong mantep ini hongkong rasa kampung halaman ya guys ya semua serba ada semua ada disini kemarin kemarin kita masak daun singkong tapi gak sempet nyotin kapan-kapan kalau kita masak daun singkong kita syuting lagi kasih sedikit air nah abis itu diaduk-aduk ratakan nah kita tutup sebentar nangka hongkong itu cepet mateng ya guys ya beda dengan nangka indonesia nangka indonesia kan kolok-kolok nah udah yuk tutup yuk nah masukin bawang goreng nah biar rasanya lebih harum lagi kita taburin bawang goreng ya guys ya bawang merah goreng terus kita aduk-aduk ini terlalu dekat terus pantul ikan kes rasanya guys enak banget sumpah enak banget ini aku lagi mau makan nasi putih dengan sayur tewel oseng sayur tewel oseng sayur tewel oseng nah buat kalian yang asal dari kampung kaya aku pasti pada tau ya sayur nangka oseng tadi aku masak bismillahirrohmanirrohim ini tadi aku masak sendiri ya ini aku review sendiri masak sendiri review sendiri rasanya itu mantep pedesnya kerasa ini makan malam ya tadi aku masaknya ini pakai bumbu biasa cabai hijau cabai merah tapi dominan banyaknya cabai hijau sama bawang putih bawang merah sedikit jahe dihaluskan ya ya gak halus banget sih kasar gitu lah ditumbuk kasar terus abis itu caranya pakai teri ya guys ya pakai teri medan itu lebih enak tapi karena gak ada aku pakai ikan asin kemarin kan abis nyambal ikan asin terus ikan asin masih ada terus aku suwir-suwir kaya gitu nah aku suwir-suwir jadi kecil-kecil banget kaya gini nih ikan asinnya tapi kerasa sih nah udah di oseng-oseng-oseng biasa aja enak 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 biasa dulu kalau di rumah kalau ada nangka yang masih muda enaknya di oseng kalau yang udah sedikit tua itu di sayur lodeh itu enak santan enak 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 Mungkin bagi kalian itu Yang berada di kampung Makan oseng-oseng Sayur nangka itu udah biasa Tapi kalau bagi kita yang di perantauan Makan beginian itu Kayaknya udah luar biasa Nikmat banget Spesial Ini makanan kayak gini Bisa mengobatin sedikit Rasa kangen kampung halaman Tadi kan aku share di facebook Tanya yang di rumah Kalau sayur kayak gitu Bosan Iya kalau yang di kampung Bosan Kalau yang kita Nikmat banget Soalnya jarang banget ketemu Lebih enak lagi Pakai petai Tapi gak ada petai Terus Kalau ngoseng Nangka muda gini ya Masaknya itu sedikit banyak minyak Dan Pas masalnya itu Dikasih Airnya itu Jangan banyak-banyak Sedikit aja Tapi nangka sini Sama nangka indonya Beda Sini cepet banget matang Kalau dimasak Cepet banget empuk Ini teritanya Aku masak sendiri Review sendiri Masak sendiri Ya pasti enak lah ya Tadi aku share di facebook juga Katanya ada yang bilang Dikirain Ayam suhir Ayam suhir apaan Ayam suhir tulang lunak Hmm Hmm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati